ini adalah sumber Ibu Diyah dari Garanyar menyampaikan acara workshop Supervisi Agar Danem Banda Jariwa bagi pengawas TKSD Dinas Pendidikan Kabupaten hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 di Wisma BKD Kabupaten tapi yang lain belum tentu, karena saya pernah cek, saya ajak malah-mulah untuk melakukan berusaha supaya berlumat-lumat yang diperlukan di dalam LKS, kudang BKD perlu, ini selesai cara aja, BKD ya, ini kan Deseber apa nggak apa, habis menjelaskan sekolah-sekolah tau, kasih apa ya di caranya, pada beberapa politik di kompetensi yang nomor empat dan lima, itu ada pertanungan apa, bukti peraksanaan, evaluasi sudah dan tidak, lalu itu nggak nampaknya, kalau semua tidak ada, sudah diirapkan, sudah saya mau kasih, mana mungkin, ya, untuk memainkan, untuk memainkan garisnya mulai, tapi saya sudah boleh kawasan si, guru saya, guru saya, guru saya, guru saya, S10, yang belum S1, 2, guru saya, semua sekolah, S1, sudah 10, minta, biar siswa, kalau pemerintah, kalau yang sudah menerus, sudah saya juga, untuk pengembangan karir, yang bisnis sudah saya percayaan jatuh, mana buktinya, sudah 10,000, ya, nah ini tugas kita kembali, tugas kita itu, apa yang lemah di dalam pengelolaan, baik kalau sekolah, onder Titanic lainnya, attending lainnya tuh, kalau di SMP ada child AS, ALER, KFS, Papus, Kak Ludi di SMK, tapi kalau di SD kan, attending lainnya, penjaga adalah undocumented, tidak ada nightается hanya kepada sekolah evaluate Apa yang teman di dalam program-program pelan sekolah Program pelaku banyak yang lain Kalau kita menghitung instrumen PKKF Saya pernah mengajak kepala sekolah pembinaan saya Untuk bedan instrumen PKKF Coba hitung berapa program yang diminta oleh PKKF Untuk berbelas Dari program itu yang bintang kita hasil dari evaluasi Ada sekitar 12-13 program Sudah banyak, punya belum? Ternyata belum punya Kalau belum punya apakah melayanya bisa ditutup juga dengan 4? Kalau setelah melayanya 1, 2, 3, 4 Kalau 1 itu buku melayanya hanya ada 1, 2, ada 2, 3, 3, 4, 4 Kalau tidak punya program bukti pelaksanaan Tidak punya program 0 Tidak punya bukti pelaksanaan Tidak punya evaluasi program Tidak punya sidang lanjut Nilainya harus ditutup keberapa? Satu loh Bisa nih Supaya bisa ditutup 3 dan 4 bagaimana? Jangan lalu Dan kalau ada diadakan Pahami dulu apa maksudnya Kalau sudah tahu maksudnya Kita buka sekalian Kerasi lewat boksong Seperti Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu ini kan pernah dengan boksong Supaya tumpoknya Dokumen tumpoknya Komor melayanya standar kan begitu Bapak Ibu saat itu tidak ada Kalau tidak ada bayangan kebaik Bapak Ibu ini Ayo kita tanya go selamat pagi Pak Perwona ya ini ya ini acara Bapak ini Pak acara apa ini Pak ini agenda tahunan atau baru kali ini diadakan Pak ini sudah merupakan agenda rutin jadi setiap satu semester itu pengawas itu punya program untuk mengadakan yaitu penguatan pengawasan kejuannya untuk peningkatan keprofesian pengawas jadi mutu pengawas itu bisa bisa ditingkatkan sehingga ke depan itu juga meningkatkan daripada kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Kladen ada berapa narasumbernya Pak ada dua satu yang satu dokter Diasulis Tiawawati dan yang kedua ibu indang edukeranda indang Rahayu MPD ini semuanya merupakan narasumber nasional dan ini diadakan berapa hari ini Pak ini pada hari sejak kapan Pak sejak tanggal 9 Januari 18 nanti sampai tanggal 12 Januari 18 mohon maaf Pak ini eh dari 90 pengawas ini mungkin ada menonton Pak dari selama ini mungkin perjalanan pengawas TKJ Pak ya harapannya ini dalam pelaksanaan semacam ini untuk yaitu penguatan pengawas karena ini biaya yaitu kan mandiri diharapkan bisa ada tumpangan dana khususnya dari apel bd yaitu seharian ini diambil dari kas KKP Kabupaten Kladen kas ini adalah merupakan hiburan bersama dari pengawas sekabuaten Kladen khususnya yaitu TKDN SD hari ini hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 ini materinya pengetahuan narasumbernya Ibu Ibu dokter Diyah Sulis Tiawati MPD ini seharian 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 dari jam nanti jam 8 ya jam 7.30 nanti diharapkan jam 16.30 selesai ya tadi maksudnya ada kegiatan in dan on maksudnya maksudnya ini itu adalah untuk tata muka yaitu tata muka langsung antara yaitu narasumber dengan peserta sedangkan on itu nanti di lapangan di praktek di wilayah masing-masing atau bersama-sama di yaitu Kakabes Kamedanan atau malah justru di kecamatan masing-masing Oke terima kasih Pak berwarna ya pengawasi PTD pendidikan kecamatan beneran ya Pak oke Dambingi Bapak Budi yano pengawas TKD PTD pendidikan kecamatan latin tengah eh wadih sudah pindah ya Oh kiranya latin tengah-tengah gimana Pak Budi mungkin punya undang-undang Pak Budi selama menjadi pengawas pengawas apa nih yang dirasakan ya bagi kami pengawas itu bagaimana upaya para pengawas untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah hanya saja sayangnya yang menjadi kendala kami saat ini di lapangan banyaknya guru-guru negeri yang sudah pensiun jika kami hanya memiliki guru negeri itu rata-rata satu sekolah hanya sekitar dua tiga orang begitu nah ada solusinya apa kira-kira kayak solusinya ya terpaksa non-seu sekolah terpaksa harus mengangkat guru WB karena untuk mencukupi kebutuhan pembelajaran di kelas karena rata-rata satu sekolah kan kelasnya ada enam robinnya ada enam sehingga kalau gurunya negeri tinggal tiga ya terpaksa harus cari yang lain juga kan nah nah ini juga menjadi kendala sekolah juga karena bos banyak terserap untuk memberikan honor balik guru WB ini gitu nah padahal guru WB dan guru negeri itu dituntut kompetensi yang sama nah padahal kalau dengan hanya maaf hanya penghasilan dari honor yang cukup maaf ya rata-rata ya 200-300 itu kan ya masih sangat-sangat sehingga membuat kami selaku pengawas itu untuk ngoyak-ngoyak mereka itu juga agak ngeles jodoh sange ya bisa bayangkan sendiri atau penyelusulan nanti dibuka lowongan PNS Pak buat mereka Pak ya doa kami aja doa kami bersama kiranya-kiranya pemerintah perhatian kepada guru-guru kami yang di WB ini guru-guru kita ini yang WB terutama yang sudah sudah sekian tahun mengabdi namun itu juga mesyu kalau bisa harapan kami mereka bisa diangkat sehingga kompetensi mereka bisa terperhatikan oleh pemerintah juga mohon maaf di WD ada berapa SD Pak ada 34 SD TK nya TK nya itu sekitar 42 kalau enggak 44 ya terus kalau di Kepunarum saya pengawasnya bersama Pak Agus dan Ibu Dwi Harius Yuliski Amin sih tiga ya personal ya Oke kalau di WB ada berapa guru yang masih WB Pak cukup banyak ya kalau di wilayah kami sendiri di Dabin kan dibuat saya itu punya pemilik guru yang kami bina binaan kami 112 itu meliputi baik negeri maupun saya katakan tadi yang yang SD Negeri itu rata-rata gurunya yang cuma tiga itu tadi jika bisa dihitung berhatian ya oke terima kasih Pak Peron dan Pak Budino semoga kedepan para guru terpihai para pengawas juga lancar sukses dalam jalan tugas ya dari TKP kabar lebih melaporkan